Sebuah video yang memperlihatkan guyuran air hujan di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, beredar dan jadi perbincangan di media sosial Instagram. Bak sebuah air terjun, guyuran hujan dalam video terlihat sangat deras hingga membuat jalanan cepat tergenang air. Guyuran air hujan itu bahkan hanya terlihat di satu titik. Pepohonan di sekitar tempat kejadian juga terlihat bergoyang akibat diterpa angin kencang. Video tersebut kemudian ramai dan banyak diunggah ulang oleh akun-akun informatif masyarakat di berbagai kanal media sosial. Fenomena mikrobers yang terjadi di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, selasa tanggal 8 November 2022 tulis akun atjakut.info dalam keterangan unggahannya. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sempat menyebut, fenomena yang terjadi di Stadion Wibawa Mukti itu merupakan fenomena downburst. Downburst adalah fenomena angin kencang yang bergerak secara vertikal atau ke bawah, sehingga jika bercampur dengan hujan, bentuknya menyerupai air terjun. Downburst timbul dari sistem awan jenis kumulonimbus dan menyebar ketika sampai permukaan tanah, ujar senior forecaster Raifda Novikarani dalam keterangan yang diterima oleh Kompas.com, Rabu tanggal 9 November 2022. Raifda menyebut, fenomena downburst biasanya diiringi dengan hujan. Meski terjadi dalam durasi yang relatif singkat, tetapi downburst memiliki daya rusak yang tinggi. Hal tersebut terjadi karena fenomena downburst terjadi dalam kecepatan yang tinggi. Ketika terjadi di wilayah permukiman, fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan berbagai infrastruktur, jelas Raifda. Ia menuturkan, fenomena itu terjadi dalam waktu yang cukup singkat, lanjut Raifda, maka fenomena downburst cukup sulit untuk dideteksi dan diprediksi. Awan kumulonimbus biasanya dapat menyebabkan terjadinya hujan lebat disertai kilat atau petir, bahkan bisa menimbulkan angin kencang, puting belium, atau downburst, ujar dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!